Penjelasan Livi Renata Spontan Peluk Atta Halilintar di depan umum, minta maaf ke Bapak Amina. Dapur Berita Artis Terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Livi Renata akhirnya meminta maaf kepada Atta Halilintar karena pernah secara spontan langsung memeluk sang YouTuber. Livi Renata merasa tak ada maksud apa-apa memeluk Atta Halilintar karena spontan senang mendalam ketemu suami Aurel Hermansyah tersebut. Permintaan maaf Livi kepada Atta tidak dipublis olehnya, lantaran menurutnya itu suatu privasi. Awal pelukan itu karena Livi Renata itu punya bisnis menjanjikan dengan suami Aurel Hermansyah ini. Kembali membuat gempar publik dengan potongan video viral, Livi Renata memeluk Atta Halilintar. Akibat video tersebut, nama Livi Renata kembali menjadi perbincangan publik. Pada video tersebut, Livi Renata dan Atta Halilintar nampak sedang mendatangi ulang tahun Feral Bramasta. Livi Renata menjelaskan jika ia sangat senang bertemu dengan Atta Halilintar. Karena ia akan mempunyai bisnis menjanjikan dengan suami Aurel Hermansyah ini. Jadi ke Atta sama L tuh lagi ada bisnis proposal, ucap Livi Renata. Dia lagi ada tawaran buat i sambungnya. Jadi pas L lihat dia kayak senang gitu loh, akhirnya ada waktu buat ketemu gitu, ujar Livi. Namun mengetahui potongan videonya yang tengah memeluk Atta Halilintar viral, Livi langsung meminta maaf kepada Papa Amina tersebut. Livi Renata mengakui dirinya sudah meminta maaf kepada Atta Halilintar. Mungkin L salah sih terus L juga udah minta maaf sama ke Atta langsung terus dibilang gak papa kok Liv. Dan you gak tau, ungkap Livi dikutip dari akun Youtube Sambal Lalap. Permintaan maaf Livi kepada Atta tidak dipublis olehnya lantaran menurutnya itu suatu privasi. Cuman L enggak ekspos ke netizen aja kalau L sudah minta maaf di private aja gitu, ujar Livi. Diketahui Livi melakukan permintaan maaf ke Atta secara langsung. Udah minta maaf langsung, ucap Livi. Livi tidak tau jika budayanya berbeda dengan Atta Halilintar. Lantaran selama ini Livi tinggal di Australia, jadikan kalau di Australia memang udah bisa melakukan hal seperti itu kalau kalian lihat di Youtube kan. I juga suka peluk-peluk orang, beber Livi. Livi mengaku kultur shock dengan teman-teman barunya di dunia entertainment yang kebanyakan beragama muslim. Lantaran selama ini Livi selalu dalam circle Cina Indonesia atau Cindo. Sebenarnya L itu enggak tau kalau budaya kita berbeda banget gitu loh. Selama ini kan teman-teman L itu Cindo semua nih guys. Terus tiba-tiba L terjun ke dunia entertainment banyak yang agamanya muslim. Jadi L itu kaget. Jadi L itu kaget, oh kalian punya kultur tuh gini. Jadi L baru tau. Feral kan agamanya sama kayak Aka Atta. Tapi L peluk-peluk dia gak apa-apa terang Livi. Sejak kejadian tersebut Livi baru ingat jika Atta sudah memiliki istri. L juga baru ingat, oh iya iya yang satu sudah beristri ya papar Livi Renata. Kebetulan manajer Ai agamanya muslim, Ai juga sering peluk dia. Dia juga beristri sambungnya. Gendati demikian Atta tidak mempermasalahkan pelukan yang tiba-tiba dilakukan oleh Livi Renata. Atta juga bisa memaklumi sikap Livi tersebut lantaran melihat budayanya yang berbeda. Melihat video viral Livi Aurel Hamarsha sebagai istri, Atta tidak berkomentar apa-apa. Diketahui keduanya sedang ada bisnis proposal, Atta ada tawaran untuk Livi dengan projek yang lain. Saat itu Atta dan Livi bertemu dalam acara ulang tahun Feral Bramasta, menjadi undangan dan membahas bisnis yang akan mereka jalankan. Kepolosan dianggap topeng, Livi Renata bantah gatel ke pria. Livi Renata bantah kepolosannya hanya untuk menarik perhatian para lelaki. Namun ia tak menampik jika kerap caper sedikit pada lawan jenis. Nama Livi Renata belakangan sedang hangat dibicarakan. Selebgram cantik itu mulai dikenal karena kepolosannya. Dari situlah akhirnya ia mendapat banyak tawaran menjadi bintang tamu di acara televisi hingga YouTube artis. Livi juga diisukan dekat dengan berbagai nama selebriti tanah air, mulai dari Jeffrey Nicole hingga terbaru Feral Bramasta. Namun sayang, kepolosannya itu dianggap hanya topeng belaka oleh netizen. Banyak yang menuding dirinya sengaja bersikap demikian untuk menarik perhatian para lelaki. Livi Renata pun tak tinggal diam saat ditanya komentarnya Fanny Ross dalam acara Rumpi No Secret. Livi itu gatel banget suka nempel sana sini. Alasannya ngonten bareng padahal mah emang genit aja, kata Fanny Ross membacakan salah satu kalimat dari netizen. Tapi kan emang konten, jawab Livi. Tapi emang ada Aji mumpungnya nggak sih? Ya kesempatan lah mumpung konten sama cowok-cowok yang kamu suka, tanya Fanny Ross melanjutkan. Nggak sih emang sama temen aku juga seperti itu, karena mereka bukan publik figur, jadi nggak ada yang peduli beber Livi. Kemudian Fanny Ross kembali melanjutkan kalimat dari netizen untuk Livi. Livi itu sok polos padahal dia player, kata Fanny Ross. Dengan tegas Livi membantahkan pernyataan tersebut, hoaks bukan kalau caper sedikitlah jelasnya. Saat ditanya soal lelaki idaman, Livi mengaku suka pria yang tinggi dan juga ganteng. Ada kriterianya, tinggi, nggak ngerokok, ganteng, pungkas Livi Renata. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!